Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi min ash-shaydanirracim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Arrahmanirrahim Malik yamitin yakana'millivahia Ve nesta'in hale siratul mustavim Siratan lezile namte aleyhim gayri muhdube Aleyhim ve lallahu aleyhi rabbifeli ahmet Bismillahirrahmanirrahim Kala al musallifu rahimakumullah Wa napa'na bi'ulumihi fitaraini amin Allahumma amin Bismillahirrahmanirrahim Faslon ayat al-faslon utawiki Kona pasal Ketemu terang Bismillahirrahmanirrahim Anniyatu utawiniyat Iku kastusayin nejos wici wici Muktaranan haliden barengakan Bifilihi kelawan pengpanggonane Sayi Bifilihi kelawan pengpanggonane Pengpanggonane niat Iku alkohol buwono ing Jadi yang namanya niat itu adalah Menyengaja sesuatu Menyengaja sesuatu Yang Apa Disertai dengan pekerjaan Misalkan Kita mau sholat Kita mau sholat Maka Waktu niatnya itu ada di dalam hati Pada saat awal Rukun Sholat Awal rukun sholat itu apa Pada saat takbiratul ikhram Jadi Ketika takbiratul ikhram itu Allahuakbar Ngucap Allahuakbar Nengat ini kerentak Busalli Fardaduhri Misalkan Laman orang yang gue bahasa Arab Yuk kerentak Niat yang sun Sholat duhur Katang rukun Adaan Nila ita'ala Jadi Nengat ini kerentak Itu namanya niat Jadi Disertai Atau bareng Mbarengi Karo Pekerjaannya Itu namanya niat Sekali lagi Bahwa Niat itu Tempatnya berada di dalam hati Wata lafudhu Anah punutai ngelafatake Bihak lawa niat Iku sunnatun Sunnah Ada pun Ngelafatake Ngelafatake ku Nek sampean moco Usalli Fardaduhri Iku jenengin Kelafatake Atau Mengucapkan Mengucapkan niat Itu Sunnah Mengucapkan niat itu Hukumnya sunnah Artinya Lebih baik Dilakukan Mengucapkan itu Nah Mengucapkan Atau melafalkan niat itu Ya pekerjaannya Belum memasuki sholat Artinya Sebelum Takbiratul ikhram Ketika takbiratul ikhram inilah Hati kita Kemudian niat Sengaja Atau Niat solat Duhur mau Rentat Neng hati Sekali lagi Melafalkannya itu Hukumnya adalah Sun Sunnah Wawaktu 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 Neniat Ingda Ghosli Awali Jus'in Ingda Lem Nalikane Mbasuh Kawitani Jus Minal Wajhi Sanggeng Wajah Karena Pekerjaan Ini Adalah Pekerjaan Wudhu Karena Pekerjaan Ini Adalah Pekerjaan Wudhu Maka Sementara Wudhu Awali Yogy Membasuh Wajah Sebagaimana Yang Kemarin Kita Sudah Jelaskan Anggota Badan Atau Verdune Wudhu Yang pertama Yaitu Berupa Membasuh Wajah Maka Waktunya Niat Itu Berada Pada Saat Membasuh Wajah Ketika Pekerjaan Itu Adalah Pekerjaan Wudhu Ketika Pekerjaan Itu Sholat Maka Pada Saat Pertama Yaitu Takbiratul Ikhram Rukun Pertama Takbiratul Ikhram Bisa Dibahami Ya Wattartibu Tertibu Tertibu Anak Tertibu kemudian yang disebut dengan tertib itu apa ikulayukot ikuallayukot damara dinginakan sopowong udwan ing anggota siji ala udwin ingatasi anggota kangwoneh nah yang disebut dengan tertib itu adalah mendahulukan pekerjaan yang dahulu mengakhirkan pekerjaan yang ah akhir seperti wudhu ketika wudhu pekerjaan awal yang pertama adalah membasu wajah setelah membasu wajah kemudian membasu tangan setelah tangan kemudian mengusap sebagian kepala setelah wajah itu kemudian kaki itu secara berurutan itu namanya tertib jadi tidak boleh meloncat-loncat dari wajah langsung ke kepala atau dari kepala kembali lagi ke tangan itu tidak boleh harus urut tertib itu urut itu pasal yang menerangkan tentang niat ataupun tertib sekarang pasal berikutnya ada yang dikategorikan sedikit air ada yang dikategorikan sedikit air ada yang dikategorikan banyak nah tentu air yang dikategorikan sedikit itu membawa dampak hukum yang air yang banyak juga membawa dampak hukum kan seperti itulah yang masuk kategori air yang sedikit itu bagaimana yang masuk itu kategori air yang banyak itu bagaimana Alkolilu utawi banyu kang sidik ikuma banyu dunal kulataini banyu kang kurang kadirongkola walkasirutai banyu kang akeh iku kulatani banyu kang onorongkola faaksarumongko luwe akeh tinggal dikategorikan banyu kang onorongkola dari banyu kang onorongkola kan dikategorikan banyu kang onorongkola maaf hitam ada yang dikategorikan banyu kang onorongkolou Ritalin 500 Rital Bilbaghdadi atau Wa'arba'atu wasituna betong atas papat, betong atas ewu, betong puluh papat ewu, betong-betong atas papat ewu, gaur ram. Beberapa dapet sekaligusnya oleh kaitan indonesia? agar sampean weroh kolah kebek ukuran kolah maunjeru ini 60 cm persegi ini ada wadah 60 cm ombu ini 60 cm kok kebek wawas masuk rongkolah mau ngepas anggar diciduk kurang sitik berarti ada wadah ada wadah rongkolah nah ya luweh gampangnya rongkolahku ya luweh kadiku lah ya tapi kalau kurang kadiku bisa masuk banyu sitik nah tinggal ngonkolah di sambandku dure piroh dure piroh ngangguna ember lah ngangguna embernya mau duris meter misalkan terus ombu ini ada 60 cm ya ya ini masuk rongkolah ngangguna embernya yang gede ngangguna ember yang silik ya orang ombu ini ombu ini ombu ini ombu ini ombu ini Iku yata najasu dadi najis apa maul kolil biwuku in najasati kelawan tumibane najis Fihi yang dalam alkoholil wa illa miyata goyaran senajan ora owah apa alkoholil Nah konsekuensi hukumnya seorang banyu ini mau banyu sidik artinya kurangka dirungkolah Misalkan ngengguk ember sidik cilik atau kolai cilik kolai ukurannya kurangka di 60 cm persegi ya meskipun kebet Kek resiko ini ketika ketibanan najis utawa kenang najis banyu sing sidik mau dati najis Misalkan seng sampean kolai ngangguk ember sidik misalkan Nah meskipun banyu ini ora owah tege seisewutuh mbukui rasane warna ini mambuni artinya tidak berpengaruh karena ketibanan cecek mau Maka meskipun tidak berubah air yang sedikit tadi yang di ember kecil tadi itu menjadi najis Nah ketika air tersebut najis maka ketika untuk sesuji jika digunakan untuk sesuji maka air tersebut tidak mensucikan Maka sesujinya juga tidak suci atau tidak sah misalkan untuk istinjak atau cebo kan seperti itu Nah ini yang terkadang menjadi perhatian kita kadang-kadang di kolah kolahnya WC biasane digawai cilikan Nah sehingga ketika kolah tersebut ada airnya karena kolah kecil ketibanan tembak cecek kadang-kadang tidak begitu diperhatikan ngukawai cewok baik Nah karena air tersebut kena kena tahi cecek semuanya menjadi najis Haa Gukawai cewok, gukawai cewok najis ngekawai nyewoki najis orang sah Eh barang gukawai cewok ngeklambi baik Ngekawai suwal baik Barang ngekawai suwal terus wudhu Barang wudhu terus sholat sholatnya orang sah sebab ngukawai najis Karena bersumber dari air yang sedikit yang terkena najis yang tidak berubah sehingga dianggap bahwa itu masih suci Padahal kalau air yang sedikit terkena najis itu air tersebut menjadi muta najis atau najis Kan seperti itu Ini perlu diperhatikan Nah solusinya bagaimana Ketika di kamar mandi itu pakenya ember kecil Solusinya ketika pakai ember kecil setiap kali mau menggunakan ember itu dikocakin disit Banyu sing ngonong nangkono dibuak nisit barangkali disitu ada kotoran cecak Atau ada cipratan air seni dan sebagainya ini kan bisa menjadi najis Maka agar bisa menggunakan pakai ember kecil tersebut ya ember itu harus diwutah dulu ya Dibersihkan dulu baru diisi dengan air yang baru Nah tapi nih Bila nih kola cilik Ini kola cilik disat disit Ya dikuras disit Masih kenang najis kok Nah sekenang najis Maka ya bagi orang tua Mestinya kalau membuat kola di Di kamar mandi itu ya Yang besar sekalian minimal Ukuran satu meter persegi Atau kalau tidak Kalau dirasa Mempersempit Ya enggak usah pakai kola tetapi pakai ember saja Tapi ya ember yang besar Atau kalaupun ember yang kecil Setiap kali penggunaan ya diganti airnya Biar tetap terjaga kesucian air tersebut kan seperti itu Baiklah Boleh Wama walma uca walma Ulkasir utawi banyukan ageh ikulayyatan najasu Ora najis apa ma ulkasir illa idha ta gayaroh Angin nalikane dadi owah apa tak muhu rasa nemak awlawonuhu utawah warna nemak Auri huhu utawah Mambunim haktobanyi Nah Sekarang Jika air tersebut Banyak Artinya lebih dari Dua kolah Lebih dari dua kolah Nah Jika air tersebut termasuk Kategori air banyak Kecemlungan Najis Jika air tersebut Tidak berubah Jika air tersebut Tidak berubah Baik rasanya Warnanya maupun baunya Maka Air yang banyak Atau air dua kolah lebih itu Tidak apa-apa Artinya masih tetap suci Tetapi Manakala air banyak tersebut Kok terkena Najis Kemudian Airnya itu berubah Baik rasa warna maupun bau Maka air tersebut menjadi Najis Kecuali Air yang Banyak sekali Air yang banyak sekali Misalkan di sungai Sungai itu kan banyak sekali Sungai yang tadinya Yang tadinya jernih Karena hujan Karena hujan Padahal disitu sungai itu terdapat berbagai macam najis Dari najisnya manusia Najisnya kerbau Najisnya batang Dan sebagainya Karena sungai itu kapasitasnya besar Maka sungai itu ya tetap suci Sungai itu tetap suci Karena besar sekali Meskipun mau jernih terus jadi budak Budak itu di krono Najisnya Budaknya mau krono lumpur Lumpur sendiri itu sebenarnya suci Seperti itu Misalkan ada kasus Pak Ini ngon kolahku ya gede Ukurannya dua meter kali se meter Ya kebak Mung gara-gara ketibanan utawa Kecemlungan tikus Terus tikusnya mati Wis onorong dino Banyu ada di mambu Wihukumi priya Nah nek mambu itu awah Berarti banyu ada di najis Kudu dibuang Kudu diganti Seng ah Nganyarkolai dikocaki dikumbah Men bersih maknanya Nah sebab Karena air tersebut kurang Apa air tersebut sudah berubah Berubah karena nah Najis Baik itu warnanya Baunya Rasanya Mau sambahan kok moro-moro Ape adus Ndlok kolah kok Luh kok kolai kok Rado mambu apa kie Barang ditelok Luh kok ano tikus Nah Banyu mau jadi nacis Kudu dikuras Kudu dikuras Nah itu Air banyak dan air sedih Sedikit Faslo neyatel fasal utawi iki ku ano fasal Muji batul usli utawi perkoro kang majipakan adus Iku sitatun ononem Ya jadi perkara Yang menyebabkan seseorang Harus mandi Itu ada Ada enam Ada enam itu apa saja Yang pertama Ilajul hasyafati Vilfarji Manjengakan hasyafah Vilfarji Inggalemperji Hubungan suami istri Laki-laki dan perempuan Itu harus Menyebabkan wajib mandi Wahurujul mani Lan keluar mani Yang kedua Karena keluar mani Dia wajib Mandi Baik keluar mani Disengaja Atau karena memang Bermimpi Itu wajib mandi Walhaidulan haid Nah haid Khusus bagi perempuan Wanita yang haid Setelah selesai haidnya adalah Kemudian Wajib mandi Untuk melakukan kewajiban-kewajiban Islam seperti sholat Kemudian membaca Quran dan sebagainya Wal nifas Sulang nifas Wa nifas Sulang nifas Nah nifas itu Darah yang bagaimana Nifas itu Darah yang keluar Setelah melahirkan Nah karena Kalau orang melahirkan itu Pasti mengeluarkan darah Wal wiladah Tulang wiladah Nah ini gandengane Antara nifas dan wiladah Itu jadi satu Nek wiladah itu Pada saat Keluar Bayi Nifas itu setelahnya Nifas itu setelah Setelahnya Nah nifas Itu paling Sedikit itu Saat ceritaan Artinya hanya Saat Setetes Nifas Paling banyak 60 hari Umumnya 40 hari Ada pun Jika ada orang Yang nifas Lebih dari 40 hari Ya enggak usah Panik Karena Masih ada Maksimalnya Yaitu 60 hari Nah kalau Lebih dari 60 hari Itu sudah Bukan lagi Darah Nifas Tetapi sudah Darah istihadah Utawa Darah Penyakit Seperti itu Jadi orang yang nifas Wajib Mandi Orang yang wiladah Setelah melahirkan Itu juga harus Mandi Berarti Nifang wiladah Ini pas Biasanya Nifasnya Panjang Lebih dari Apa Satu Satu Cerotan Tadi Berarti Makanya orang Setelah melahirkan Itu biasanya Disuruh Untuk mandi Yaitu Disebut dengan Mandi Wiladah Sambah Lurung tekan kunung Besok Nifas gede Ya paham Wal mau Tulang mati Berikutnya Adalah Mati Orang mati Itu wajib Mandi Cuman Yang memandikan Yang masih Hidup Masuk Pemati Hadus Kau Seng layak Kau Melayu Jadi Kewajiban Terkait Dengan Pemeliharaan Mayit Atau Mulasoro Mayit Itu Salah Satunya Adalah Memandikan Karena Orang mati Itu Wajib Dimandikan Pertanyaannya Kecuali Orang yang Mati Sahid Pak Misalkan Ada Jenazah Corona Meninggal Apakah Wajib Dimandikan Sementara Jika Dimandikan Sebagaimana Umumnya Itu Itu Akan Berbahaya Bagi Tim Yang Memandikan Maupun Lingkungan Yuk Pinter-pinter Tim medis Untuk Memandikan Kalau Memang Tidak Memungkinkan Dan Hanya Memungkinkannya Memakai Tayamum Maka Sah Sah Saja Karena Dengan Berbagai Resiko Karena Berbagai Keadaan Seperti itu Kalau memang Ini Jangan Dimandikan Karena Kalau Dimandikan Nanti Airnya Bisa Menyebabkan Penyebaran Virusnya Misalkan Ini Tidak Usah Dimandikan Langsung Dibungkus Bungkus Pakai Plastik Kemudian Disemrot Dan Sebagainya Gantinya Untuk Mandikan Apa Ya Ditayamumi Wae Ditayamumi Biar Sebagai Gantinya Mandi Karena Satu-satunya Kegiatan Atau Pekerjaan Pengganti Wudu Adalah Tayamum Tayamum Itu Dengan Memakai De Debu Seperti itu Jadi Tidak Ada Tidak Tidak Ada Sesuatu Yang Apa Namanya Tidak Mungkin Artinya Ketika Ada Suatu Masalah Artinya Ada Kendala Ya Tentu Ada Alternatif Lain Yang Bisa Digunakan Seperti Tadi Kalau Memang Tidak Bisa Digunakan Tidak Bisa Menggunakan Air Yang Bisa Memang Tayamum Bon Faslo Niatal Fasal Utawi Kiku Ono Fasal Furu Tul Usli Utawi Piro Piro Ferdunew Adus Iku Isnata Ni Ono Luru Ferdunew Adus Adus Wajib Itu Ada Dua Ya An Niatus Wijiku Niat Tadi Ingat Bahwa Niat Itu Adalah Sekerenteki Nengati Menyengaja Di dalam hati Terus Dilakukan Pada saat Awal Pekerjaan Awal Pekerjaan Mandi Itu apa Wata Wata Mimul Badani Lan Meratani Awak Bilmai Kelawan Banyu Jadi ketika Biur Mandi Kain Niat Jadi Nawait Apa Nawaitul Husil Akbari Lir Liruf Misalkan Misalkan Liruf Nawaitul Husil Akbari Nah Waitul Husil Akbari Liruf Il Hatasil Jinnah Badani Liruf Liruf Il Hatasil Haydi Liruf Boleh Ya Niat Tingsun Atas Gede Kronong Ilang Atas Gede Cukup Pada Saat Pertama Biur Kae Rukun Yang Kedua Atau Yang Kedua Adalah Kudur Roto Termasuk Memandikan Mayit Harus Rata Harus Rata Jadi Ketika Memandikan Pertama Cur Kae Di Singadus Singadus Sengadus Niat Di Roto Jangan Sampai Ada Yang Terlewat Maka Kalau Mandi Kalau Mandi Ya Di Selah Selah Mau Kuduti Kosok Kine Biso Men Kenang Banyuk Kabe Jadi Itu Rukun Atau Ferdunya A Atus Faslun Ayat Al-Fasal Wallahu Alhamdulillah Alhamdulillah Al-Amin Meskipun Cahisi Wala Alhamdulillah 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton